Halo teman-teman, ketemu lagi bersama William, di video kalian ini saya menemukan segini nih, dari Tarmacworks ya nih, Vertex Nissan Sylvia S15 dengan livery Falcon ya, ini Falcon kayaknya ada yang sebelum ini deh, belum masuk, entah gimana nih, ya kurang tau juga sequence masuknya, jadi ya kita review yang udah masuk aja dulu, ini ya di kiri Vertex, di kanan ada potongan mobilnya seperti biasa, dus global 64 ya, di bagian belakang ada Tarmacworks Vertex, di bagian bawah ada lisensinya nih, ya ada Tarmacworks Vertex, Tarmacworks, Small Size, Big Heart, ada website dan mesosnya juga, ya ini moga-moga aja gak dapet cheese ya, soalnya saya pengen yang berwarna, gak pengen yang tak dicat, ya ini langsung kita abukan aja, ya ada sih, ada yang memang demen livery Falcon, ya saya juga ngumpulin beberapa mobil ya, livery Falcon masih nyimpen beberapa, tapi ya banyak juga yang udah saya lepas, soalnya kayak, ya banyak aja ya, livery Falcon apa aja ada, terus kayak kalau kalian koleksi yang Yokohama Advan, itu juga kayak semua mobil aja di, ada, itu livery Advan, eh ini, eh oke, semoga aja bukan sih, aduh benci banget saya malah dus-dus modelan gini nih, rentan sobek ini yang bagian ginian ya, kita bukain dulu, ada warnanya enggak, eh biru, harusnya ada warnanya ya, tapi ya kurang tahu juga sih, harusnya lihat bagian depan ya, baru kelihatan, kenapa gak mau keluar sih, eh, oke aman aman, reguler nih, reguler aman, oke ini QC1, ya gak penting lah, QC1 sekarang juga kayak, gimana gitu ya, ini kita lihat detailnya aja, ya untuk detailnya kayaknya sama aja dengan varian-varian sebelumnya ya, yang, apa sih, yang vertex juga, kayaknya detailnya kurang lebih sama aja, cuman varian warna doang ya, ini lampu depan udah dari Mika, ya detail lampu dalamnya juga, ya gak ada detail apa-apa sih ya, memang lini global 64, varian termurahnya si Tarmac, ada tulisan Falcon di kapsinya, ini ada air fan-nya juga cuman dihitamin, tapi ya, cukup dalam sih ini, kayak bolongan, ya ada bolongan loh, tuh ada bolongan loh, bukan kayak dihitamin doang ya, ini ada bolongannya, eh, terus ini grillnya polos, ini ada kayak intercoolernya disini, kanatnya sayangnya udah nyatu sama body, jadi, yang gimana gitu ya, untuk detail bagian atap, ya ini livery Falcon-nya, skujur body, ya ini ada tulisan Falcon di kaca depan, wiper udah nyatu sama kaca, untuk detail bagian samping, ini ada lampu samping, ya, body kit vertex juga, ada tulisan dikal-dikalnya juga, nih, Falcon, 5G, untuk detail bagian kanannya sama aja, tangki bahan bakar ada di sebelah kanan, untuk kaca belakang polos, untuk wing harusnya dari plastik, lampu belakang juga udah dari Mika, ya, tapi detail dalamnya, ya, ya gitu lah, itu tulisan Falcon-nya, belakang juga polos banget, detailnya, ini sasisnya dari die-case, bahan karet, tidak ada alurnya, dan ini rolling, dan tidak ada disc break-nya juga, nggak ada detail apa-apa di dalamnya, untuk detail interiornya, ini spionnya dari karet ya, tuh, dari karet ada refleksinya di cat silver doang, untuk interiornya bisa hitam polos, setiap kanan, nggak ada detail lain lagi, rolling sih, rolling lancar, cuman, ya, ini harga pre-ordernya, 245, ya, kalau paling marketplace, paling ya, sekitar 275-an, ya, mungkin ya, 275, apa 260, apa ya, sekitaran itulah, kalau memang kalian masih nyari di marketplace, harusnya ini juga agak naik-naik banget harganya, ya, kalau kalian temen, silahkan cari aja di marketplace, ini, ya, mau dibilang cakep, ya, gimana, ya, ya, mau dibilang sesuai harga, tapi ya, ini harga segini juga lebih cakep, jadi, ya, intinya, kembali ke selera masing-masing, sesuaikan budget masing-masing juga, ya, itu aja deh, untuk video kali ini, kasih banyak yang nonton, jangan lupa di subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, ya, Daaah sub indo by broth3rmax